Oh iya Jadi koneksinya Mudah-mudahan koneksinya baik Sehingga nanti rekamannya Harapannya rekamannya baik Sehingga kalau Kuliahnya ada putus-putus Nanti muter lagi rekaman Kalau rekamannya baik Mudah-mudahan bisa nambah Baik Pengertiannya Berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 11 12 Kita tunggu 6 menit Mudah-mudahan Banyak yang hadir Jadi sekarang ini Enak sekali ya Banyak software ya Jadi Kalau nemukan obat itu Sangat gampang ya Sangat gampang Jadi Molekul apa saja itu Bisa kita Carikan aktivitas 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah mulai Pak Belum Kita tunggu Beberapa menit Kita tunggu 3-4 menit lagi Biar Banyak yang Hadir Pak Sebul Sudah ngantor Atau Di rumah Terus Terima kasih 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 Baik Terima kasih 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 para hidroksi venil kurea not error kurea 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 saya buka internet kelihatan enggak ya kalau kita yang umum misalnya paracetamol yang semua orang tahu nah ini paracetamol kita buka paracetamol aset amunofen nah kelihatan aset amunofen siap ya di sini ya jadi untuk ya untuk para peserta yang apa yang bukunya isolasi tanaman itu ini juga penting kenapa? kadang-kadang semua kandungan di dalam tanaman itu sudah diteliti ya nah sehingga jangan sampai kita meneliti tanaman yang sudah dititik orang sia-sia oleh karena itu sebelum meneliti tanaman lebih baik itu kandungannya apa itu dicari di paracetam supaya tidak sia-sia begitu karena kebanyakan kandungan tanaman sudah ada di sini ya nah ini saya kasih contoh aset amunofen aset amunofen paracetamol nah jadi biasanya di paracetam ini disediakan kalau kita lihat di sini ada di sebelah kanan kontennya ini ada structure name and identifier kemudian chemical and physical properties ya nah ini kalau kita klik gitu nah dannya paracetamol ini ya nah di sini ada ada yang namanya kita tengok ini nah jadi identitasnya banyak ada sinonim ada macam-macam ya sedang saya ini ada formulanya nah ini 214 itu ada yang namanya canonical smile ya canonical smile jadi suatu kode-kode yang ditunjukkan dengan kode di sini ya contohnya paracetamol atau aset amunofen itu CC kurung buka sama dengan O kurung tutup NC1 dan seterusnya nah ini canonical smile namanya nah ini sangat penting ya sangat penting nah sehingga yang namanya pass online itu yang kita masukkan ini nantinya yang kita masukkan adalah kode canonical smile kita akan kembali ke sini dulu ya kita akan tentang pass online ya kita akan kuliah dulu tentang pass online apa itu pass online nah jadi pass online itu gunanya apa untuk memprediksi aktivitas biologi ya aktivitas biologi nah kalau yang bawah ini data bis senyawa aktif anti kanker ini dulu CCRC punya tetapi sekarang kok sudah gak ada ya padahal bagus itu isinya kandungan-kandungan tanaman yang beraktifitas sebagai anti-cancel nah sekarang kita lanjutin dulu pass online tadi nah jadi untuk bisa menggunakan pass online kita harus registrasi ya terlebih dulu dengan mengisi formula yang telah tersedia nanti kita akan dapat username dan password yang akan diberikan melalui email gitu ya nah kemudian kita akan menyiapkan sampel sampel ya sampel dari yang didapat dari PubChem misalnya 1-3 bis parahidroxyvenyl orea nah kemudian nanti seperti ini ya canonical smile-nya 1-3 bis parahidroxyvenyl orea nah kemudian kita akan online ke kesana ya akan masuk kesini ya kemudian kita akan login ya nanti kalau kita sudah daftar ngirim email di email kita kita tengok ada user dan password nah ini password nah ini password nah ini password kita akan coba praktekan nah tadi ini ada suara berisik dari mana mohon yang timur mohon peserta timur ya ada penggunaan yang peserta timur peserta timur yang punya suara siapa yang punya suara ya jika dimatikan apa yang lain penyambang ya kita lanjut ya supaya yang lain nyaman apa suara nanti yang lihat rekaman nanti tidak ini ya tidak fokus ya nah jadi kita akan login pas online ya oh tadi belum ya kita lanjutkan dulu tadi nah ya jadi pas online tadi kita lanjutin nah smile tadi bisa didapatkan dari part time kalau sudah ada molekulnya kalau belum ada itu kita membuat sendiri ya membuat sendiri di Marvin Skate nanti saya kasih contoh nah kemudian nanti diprediksi di canonical smile-nya dimasukkan ke pas online akan kelihatan ini ya Pak kira-kira sebagai apa efeknya nah dari situ nanti bisa ditelusuri lebih lanjut lewat string tadi ya sehingga kita akan ketemu penyakitnya nah penyakitnya maka kita bisa cari obatnya obatnya sehingga kita mencari protein data bank yang ada molekul yang kita kehendaki tadi ya di dalam sini contohnya adalah Alzheimer ya Alzheimer kemudian kita cari kode PDB-nya kemudian kita validasi kemudian molekul yang kita duga molekul tadi itu kita dokingkan nah kita bandingkan harganya skor dokingnya gimana kita uji dengan uji T untuk mengetahui ada perbedaan bermakna atau tidak kemudian kita visualisasi kira-kira bedanya di mana begitu ya nah ini jadi tentang nah seperti ini misalnya ya nanti akan kita praktikan juga ini ya jadi molekul saya itu ternyata selain analgetik antipiritik itu bisa sebagai inhibitor ubiquinol citokrom sereduktase apa itu nah ini bisa kita bantu nanti dengan string ya dengan string itu protein atau enzim ini berarti ya reduktase pakai asa-asa itu enzim enzim itu terlibat dalam dalam apa jalur seperti apa di tubuh kita nah nanti di lewat string kita akan mendapatkan penyakitnya nah sehingga kita kalau tidak apa tidak cukup pengetahuan tidak usah terlalu dalam kita cukup sampai penyakitnya saja ya nah penyakitnya terus kita akan menghubungkan dengan obatnya tadi ya nah dari obatnya kita cari PDB tadi terus kita masukkan molekul kita sampai sejauh mana score dockingnya nah ini ada beberapa ya jadi dalam memasukkan apa canonical smile itu kalau hasilnya ya PA probability activity itu lebih besar dari 0,7 ya nah itu dianggap prediksinya prediksinya nanti benar ya sehingga perlu kita tidak lanjutin untuk penelitian selanjutnya baik melalui molekul red docking dulu kemudian in vitro in vivo dan seterusnya nah disini cukup banyak ya yang di atas 0,7 ada apa sitokrom P2C12 ya ada NADPH peroksidase inhibitor ini juga enzim ya ada akrosilindropepsin inhibitor ada cimosin inhibitor ya banyak ini masih ada sakaropepsin inhibitor ada aril acetonitril inhibitor ya banyak sekali yang di atas 0,7 ada tioredoxin inhibitor ya ada glukose oksidasi inhibitor ya nah nanti ada kaitannya dengan anti diabetes ya jadi ternyata satu molekul itu banyak sekali apa sasarannya ya jadi selama ini kalau kita baru tahu ada molekul apa misalnya metforfin untuk diabetes sebenarnya kemungkinan masih banyak efeknya ya ada yang litis bisa untuk anti kanker dan seterusnya nah jadi mungkin anak cucu kita nanti yang akan melanjutkan bahwa satu obat itu sebenarnya banyak target sekarang ini yang pada umumnya adalah satu obat untuk satu atau dua target dan kita sudah diberi contoh dengan kurkumin kurkumin itu banyak sekali targetnya begitu nah jadi ini nanti akan kita coba jadi kemungkinan molekul yang saya temukan itu banyak sekali nanti efeknya sebenarnya nah tadi sudah ya hasil prediksi nilai akurat dan baik jika nilai PEA probability activity lebih dari 0,7 0,7 nah artinya nilai ini bermakna hasil prediksi secara komputasi tidak akan jauh berbeda dengan hasil uji laboratorium contoh kedua adalah andrographolait ya andrographolait nah ini juga ya ternyata banyak ya banyak selama ini andrographolait diketahui bisa untuk anti-malaria juga ya nah begitu anti-leukemia anti-leukemia ya itu ternyata 0,9 ya cukup besar ya nanti bisa kita coba sebenarnya kebetulan sudah tervalidasi leukemia kemarin kuliahnya baru selesai hari Jumat kemarin sebagai anti-inflammatory ya anti-radar juga ya jadi banyak dan nilainya cukup tinggi 0,9 nah ini juga ada apoptosis antagonis ada apoptosis agonis ya yang berkaitan dengan anti-kanker ya ada anti-alergi 0,721 ya jadi ternyata banyak sekali kalau yang di bawah 0,7 tidak usah kita perhatikan karena kemungkinan kecil efeknya gitu nah untuk molekul baru ya kalau kita molekulnya baru belum ada di dunia itu bagaimana memprediksinya itu bisa kita gambar di Marvin Skett ya jadi kita gambar di Marvin Skett kemudian kita select all kemudian copy as canonical smile ya copy as smile ya nanti bisa kita tempelkan di pas online begitu nah nanti juga kita akan menggunakan prediksi atme ya absorsi distribusi metabolisme ekresi jadi kalau kita punya struktur molekul itu bisa kita prediksi ya absorsinya dimana nanti distribusinya gimana metabolisinya gimana ekresinya gimana ya dengan software ya PKCSM namanya nah ini kita adatakan ya kemudian mengetahui fungsi protein yang terlibat dengan molekul kita ya sebagai contoh salah satu fungsi 1-3 bit para hidroksi venil korea adalah sebagai substrat glukose oksidase nah jadi ini bisa di kita akan mengetahui apakah fungsi protein tersebut string merupakan database yang dapat digunakan untuk memprediksi interaksi suatu protein ya ekspresi pada satu jaringan dan menelusiri keterkaitannya dengan protein lain dalam suatu mekanisme di dalam sel string terhubung dengan data protein lainnya seperti PDB dan Swiss Pro yang memudahkan kita dalam menganalisis peran atau fungsi peran atau protein kolaborator ya dalam suatu mekanisme nah string dapat diakses melalui web ini nanti kita buka string nah berikut contoh interaksi string dan penelusiran fungsinya dengan suatu mekanisme di dalam sel masukkan glukose eksidase nah sehingga nanti ada seperti ini jadi keterkaitan protein satu dengan yang lainnya jadi ya ini terhubung nanti terhubung dengan Swiss BPA ARG human ya perexosum proliferator activated reseptor gamma ya uniprot nah seperti ini nah sekarang kita akan buka dengan pas online ya tadi kita sudah buka ada ya ada ya kita buka dengan pas online ya kita buka internet dengan pas online nah pas online way to drag nah disini ada pas online karena saya sudah apa jadi anggota sudah daftar ya nanti saya bisa masuk yang belum daftar bisa ngisi email email ya ini saya akan masuk go for prediction ya nah karena saya sudah punya password saya tinggal mengulang udah-udah saya bisa masuk belum berubah passwordnya nah saya sudah tercatat ya haripun nomor nah disini ya nah sekarang kita akan apa memprediksi suatu molekul nah diklik kemudian ini smile ini akan saya masukkan molekul saya ya kita akan cari di pas online ya kita akan searching ya jadi kita kita opat kita ya jadi kita coba satu tiga bis dalam gurung parahidropsi penil urea oh ya kita buka yang baru aja mungkin ada masalah ya kita buka aja satu ya ya di layarnya nggak tahu kalau di tempat Bapak di tempat saya layarnya agak bertan pak oh ya ya sebentar ini memang belum sedang saya ketik ini nanti saya layarnya gimana kurang jelas yang lain kelihatan kelihatan enggak layar saya 1 3 bis parahidropsi penil urea kelihatan pak kelihatan ya jelas ya jadi molekul yang saya patentkan itu ternyata ini ada ya jadi molekul yang saya patentkan itu ternyata sudah ada di pub jadi molekulnya molekul dunia ternyata nah untungnya disini kita lihat patentnya para hidroksifeni lori kita lihat disini ada patent nah untungnya patentnya tidak sama dengan yang saya patentkan jadi disini sebagai aktivitas antioksidan pernah dulu saya cek antioksidannya juga ya sebenarnya buru diperhatikan orang ternyata penyawa dengan aktivitas antioksidan ini tahun 2016 kemudian tahun 2016 juga ya kemudian foto termografik material containing untuk termografi kemudian selanjutnya yang kedua yang kedua sebagai fotosensitif resin kemudian apalagi metode untuk membuat hidroksifeni uretan dan sebagainya tapi yang punya saya untungnya tidak ada nalgetik antipiritik belum jadi molekul ini molekul saya ini molekul dunia sudah ditemukan orang untungnya analgetik antipiritik belum ada disini sehingga saya patentkan begitu jadi kalau misalnya ada yang meneliti tanaman atau apa itu kemungkinan besar sudah ada di pubjam makanya supaya tidak mengulang penelitian kita harus kita cek di pubjam biasanya disini ada patent di kontennya itu ada beberapa nah kita kembali ke molekul saya kita akan mencari canonical smile nah ini canonical smile jadi molekul saya itu kode canonical smile seperti ini seandainya molekul saya baru itu bisa kita cari di disini di apa namanya Marvin Skett nah nanti hasilnya sama ya hasilnya sama nah sehingga di Marvin Skett ini kalau molekul baru kita gambar ya kita gambar ya saya buka Marvin Skett nah jadi kalau molekul saya baru saya gambar ya saya gambar seperti ini kelihatan ya saya gambar molekul di Marvin kelihatan di molekul saya ini sama dengan yang di pubjam ya kalau belum rapi kayak gini kita rapikan ya lewat structure selin 2D nah sekarang jadi rapi jadi hasil canonical smile ini sama dengan yang disini ya jadi ini edit ya di select all kemudian edit canonical smile atau copy as smile copy as smile nah nah ini nanti kalau saya apa tempelkan nanti hasilnya sama ya nanti akan berubah struktur molekul begitu ya nah jadi begitu ini kalau saya tempelkan di web misalnya kita pastikan disini ctrl v nah nah seperti ini ya nah begitu nah tapi kalau sudah ada di pubjam kita pakai di pubjam juga boleh nah ini canonical smile jadi ini kita block ya kita block kemudian kita copy ctrl c nah kita masukkan ke sini ya ke pass online tadi ke canonical smile di sini ya ctrl c c kemudian kita get prediction nah jadi ini apa molekul saya seperti ini ya ada pertanyaan sampai di sini di chat ada pertanyaan nah jadi ini baru baru akan kita mulai untuk menggunakan string jadi ini saya ambil yang ini masih panjang ini ya jadi ada berapa ini di atas 0,7 ya ini ada 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ya 9 kemudian nanti ke bawah yang di atas 0,7 nah disini ya 0,7 dimethyl arginine inhibitor nah ini dari sini ke atas itu berpotensi ya nah ini banyak masih banyak sekali ya molekul gunanya molekul saya nah sekarang akan kita coba yang satu ya yang tertinggi yaitu namanya ubiquinol citokrom C reduktase inhibitor ya nah jadi molekul saya itu berguna sebagai inhibitor ubiquinol citokrom C reduktase nah sekarang apa itu ubiquinol citokrom C reduktase ya inhibitornya kan obat saya di setering itu protein sehingga yang kita masukkan bukan ini bukan semuanya tapi proteinnya yaitu ubiquinol citokrom C reduktase inhibitornya obat saya berarti gak kita masukkan jadi yang kita copy adalah yang ubiquinol citokrom C reduktase ini saya copy ya kemudian saya akan membuka string ya string ya nah kita ada welcome to string string ini tidak usah daftar tidak usah apa langsung ya bisa searching ya nah kita masukkan protein disini ya tadi ini nah kebetulan kemarin saya sudah sehingga masih terekam ya ctrl V nah kemudian apa kemudian kalau mau homo sapien kita detect kalau enggak nanti dia akan mendetect sendiri ya akan mendetect sendiri adanya dimana kita lupa kalau ada homo sapien proteinnya di homo sapien nah ternyata ada ya ada jadi ada beberapa disini nomor satu ada protein ternyata ubiquinol citokrom seretuktase membentuk komplek dengan macam-macam ya nah sehingga ini dan kita lanjutkan continue nah seperti ini ya jadi kita setering itu untuk mengetahui bukan antar protein ya bekerja untuk apa ya jadi ini memang agak 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 jelimet agak dalam begitu ya tapi kita enggak usah dalam-dalam ya kalau ilmu kita terbatas enggak usah dalam-dalam kita sebatas ingin tahu bisa untuk obat apa saja sih molekul kita itu begitu nah sehingga disini di string kalau kita buka disini ya nah ini ini enzim tadi yang ubiquinol ini kalau kita klik gitu nah ini ada infonya ini ya nah jadi ternyata ini ya information ubiquinol citochrome seri reduktase komplek ya assembly faktor dan seterusnya ya nah ini bisa kita pelajari ya begitu terus kalau kita pengen tahu yang ini misalnya ini apa sih ini hubungannya dengan apa oh ternyata ini ini kita tutup sudah ada informasi belum ya tentang ini C kalau belum ada pindah ya jadi disini ada beberapa informasi tadi yang berkaitan dengan protein tadi ya kalau yang kosong ini jadi yang kosong ini belum ada penelitiannya ya kalau yang ada serai tadi ya ini sudah ada tadi ini juga nah kita akan melanjutkan dulu dengan ini legend setting analysis nah kita akan menganalisis tadi apa jadi obat saya mempengaruhi suatu enzim tadi ya ubiquinol tadi ubiquinol citokrom sereduktase jadi obat saya mempengaruhi atau sebagai menginjibisi ubiquinol citokrom sereduktase nah sekarang saya ingin tahu protein ini itu ada kaitannya dengan penyakit apa nah itu kita klik di analisis ya analisis nah disini nah disini ada bagian yang jadi kita tune the point yang sesuai dengan tujuan apa ilmu kita saja ya kalau terlalu nanti kita kesusahan jadi disini ada yang namanya KEGG pathway nah disini kelihatan bahwa ada yang dipengaruhi penyakit yang dipengaruhi oleh enzim tadi yaitu namanya Alzheimer Alzheimer disease disease penyakit Alzheimer disini nah nah sehingga dari sini kita akan apa akan mempercayai atau membuktikan bahwa molekul saya itu apa namanya bisa untuk obat Alzheimer ya nah jadi sampai disini apa ada pertanyaan jadi ini saya ambil yang Alzheimer Parkinson juga ya kita kasih contohnya yang Alzheimer ya jadi disini intinya adalah dari molekul saya tadi masuk ke pas online ya pas online ada efek yang terbagus tadi saya ambil saya masukkan ke string saya mendapatkan penyakit yang akan kita sasar yaitu namanya Alzheimer begitu sampai sini ada pertanyaan nah jadi nanti kalau Anda punya molekul baru dari apa ataupun tidak baru dari isolasi misalnya isoli tanaman itu kemungkinan besar nanti bisa menemukan efek yang baru ya tapi sebelumnya dicek dulu di pubcham apakah sudah ada belum yang meliti ya supaya jangan mubadir ya nah jadi nanti dari apa molekul isolasi tanaman tadi misalnya apa misalnya andrographolite atau apa kurkumin atau apapun begitu dari tanaman kita masukkan ke pas online nanti kita cari tadi yang PA probability activity yang paling tinggi atau yang di atas 0,7 kemudian nanti proteinnya kita masukkan ke string maka kita akan dapat prediksi penyakit yang dipengaruhi nah dari situ nanti kita akan mencari apa itu penyakit itu kemudian PDB-nya kira-kira seperti apa begitu ada pertanyaan sampai sini nah jadi di apa di silabu saya ada gak ya ya begitu ya ada pertanyaan sampai sini kalau tidak akan kita lanjutkan ya dengan jadi kita sudah ketemu kata kunci Alzheimer ya nah sehingga kita pengen tahu juga apa itu sih Alzheimer itu apa nah kita searching di sini ya Alzheimer nah kita akan mengetahui apa Alzheimer itu apa sih nah begitu ya jadi dari Alzheimer ini kita akan mencari apa dokengnya seperti apa gitu ya dokengnya seperti apa sehingga kita bisa searching ya molekuler toking al nah ya jadi kita akhirnya nanti ketemu suatu jurnal ya struktur bis desain and molekuler doket to the for to inhibitor in Alzheimer ya Alzheimer begitu sampai sini ada yang ditanyakan nah jadi dari jurnal kita akan tahu juga kira-kira apa yang yang didokengkan ya kita bisa juga menggunakan kode pdp yang ada di jurnal tersebut itu kita cari sendiri di protein data bank begitu sampai sini ada pertanyaan ini bisa diprediksi juga admitnya dengan software ya disini ada kodenya tidak dulu dulu saya mendapatkan kode dari jurnal juga begitu di abstrak ya sampai sini ada pertanyaan ya jadi kita sudah menemukan apa salah satu jurnal tentang molecule saya talking Alzheimer untuk obat Alzheimer dan silakan kalau ada pertanyaan kita mendapatkan kode PDP-nya 1ACC 1ACC ada pertanyaan di chat ada pertanyaan oh iya di chat oh ini ya jadi pak jika senyawa hasil modifikasi dari HKSA bisa-bisa jadi kalau misalnya kita dari desain HKSA kan ada molekul yang bagus, ada strukturnya nah itu bisa strukturnya itu canonical smile-nya, kalau itu senyawa baru berarti kita gambar di Marvin Skett kemudian canonical smile-nya itu kita tempelkan, kita masukkan ke password tadi, nanti seterusnya sama dengan molekul saya tadi, bisa ya jadi syaratnya adalah struktur molekul, ada struktur molekul yang jelas ya, itu nanti bisa kita masukkan kode canonical smile ya begitu, jadi bisa yang lain lagi ada nah jadi ini waktu itu saya nyari di jurnal kemudian saya ketemu kodenya itu 1ACJ 1ACJ jadi PDP-nya enggak harus ini banyak kita tinggal pilih aja ya di bus kita nah ternyata 1ACJ itu adalah quaternal ligand finding to aromatic residue and the active site jar of astilkolin esterase jadi ternyata Alzheimer itu astilkolin esterase yang berperan di sana ya jadi pada penyakit Alzheimer itu astilnya berkurang astilkolinnya berkurang ya karena astilkolinnya itu di apa namanya dirusak ya oleh suatu enzim nah sehingga nanti enzimnya itu kita vlog sehingga obatnya sebagai inhibitor ya sebagai inhibitor nah seperti itu nah disini biasanya ada apa namanya publikasinya ya nah disini nah disini ada bla 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 yang menjelaskan bahwa molekulnya itu bekerjanya disitu begitu biasanya nanti ada papennya ya nah ini kalau kita apa kita masukkan ini kode kakrin namanya ya kakrin kita akan lihat di pubcham ya di pubcham takrin ya jadi takrin ini ada tadi ya nah untuk pengobatan Alzheimer ya Alzheimer penggunaan ubat nah jadi ini takrin ini tadi yang apa refleksinya satu ACC tadi ya nah ini strukturnya kalau setik nah seperti ini jadi suatu inhibitor ya jadi takrin itu adalah revisible kolin eterase inhibitor ya kolin eterase inhibitor ya nah jadi satu inhibitor ya untuk treatment pengobatan Alzheimer ya begitu menaikkan konsentrasi astilkolin ya jadi pada penyakit Alzheimer itu astilkolinnya berkurang ya astilkolinnya berkurang nah astilkolin ini kalau kelebihan itu bisa kejang ya jadi kalau kelebihan cara membuktikannya gampang ya tapi jangan ditiru ya minum bagun minum bagun atau apa itu nanti astilkolinnya berlebihan ya karena apa karena enzimnya itu tidak apa tidak berfungsi untuk menghancurkan ya astilkolin sehingga astilkolinnya numpuk nah kalau numpuk itu di otot pernafasan itu membuat kejang kejang otot pernafasan sehingga meninggalnya tidak bisa bernafas ya jadi itu mekanisme kerja insektisida bagun dan kawan-kawan itu seperti itu ya nah jadi kalau kita normal minum bagun bisa tewas ya bisa pindah alam tetapi kalau apa yang ini Alzheimer itu justru kekurangan ya kalau kekurangan kekurangan astilkolin nah kekurangan astilkolin ini tidak bisa kita suami minta ke istri ya karena sayang apa minta dong astilkolinnya nggak bisa dia di tubuh kita sudah diatur demikian rupa sehingga disintesis dari astil dan kolin begitu terbentuk astilkolin nempel di reseptor udah selesai fungsinya terure enzim tadi ya nah sehingga kita nggak bisa minta istri atau suami untuk astilkolin kalau yang kekurangan ada ubat lain namanya carbacol ya pernah saya kuliahkan carbacol itu mengganti CH3A di astilkolin dengan NH2 nah sehingga dia isoster sehingga sifatnya agonis ya agonis dan bisa diberikan dalam bentuk injeksi karena lebih stabil dibanding astilkolin nah tapi kalau disini yang kita pengaruhi adalah enzimnya ya supaya tidak merusak astilkolin supaya yang kurang tadi itu jadi normal begitu dengan namanya inhibitor colin esterase tadi nah disini ya colin esterase reversible colin esterase inhibitor jadi yang merusak tadi itu jadinya di dikendalikan sehingga tidak merusak sehingga astilkolin astilkolinnya sedikit kok dirusak nah jadi kalau sedikit biar agak banyak enzim merusaknya itu yang diinhibisi begitu nah seperti ini ya jadi ini jadi kode pdp-nya seperti ini ya jadi sehingga itu pdp-nya tadi bisa kita download ya jadi ini kita download ya 1 acj kita download disini download pdp format kita download disini ya 1 acj saya pernah download sehingga disini ada kodenya dalam kurung 1 ya karena saya pernah mendownload nah ini akan saya dimokan nanti untuk pertunjukan software-software kita kita copy 1 acj ini jadi kita ini tentang apa tentang pas online dan string pas online dan string kita masih di pertemuan pertama ya kita pastikan disini tadi berarti belum di copy jadi ini tadi so in folder kemudian kita copy ya ya 1 acj sampai sini bisa dipahami ada pertanyaan ya ada pertanyaan silahkan ya jadi kita sudah sampai ya sudah sampai ke kode PDP ya jadi tadi sekali lagi kita punya molekul baik yang sudah ada aktivitas ataupun yang belum yang penting ada strukturnya terus kita masukkan canonical smile-nya di pas online akan ketemu disana fungsi molekul tersebut misalnya tadi sebagai inhibitor apa begitu ya nah kemudian yang kita masukkan adalah proteinnya bukan inhibitor kalau inhibitor kan obatnya yang kita masukkan proteinnya kita masukkan ke string nah di string nanti akan terhubung oleh protein lain dan terhubung oleh suatu penyakit nah penyakit itu yang akan jadi sasaran kita sehingga penyakit itu kita cari udah ada belum yang mendokingkan ya untuk mempercepat mencari kodenya ya tapi kalau misalnya tidak dari apa searching docking juga bisa kita cari kayak tadi Alzheimer misalnya kita cari Alzheimer itu penyakit apa terus nanti kita cari sendiri kodenya di bank data protein begitu ya jadi bisa juga disini selain lewat molekul docking kita ingin tahu Alzheimer ya Alzheimer Wikipedia nah tadi kita di string itu terhubung oleh suatu apa namanya penyakit namanya Alzheimer nah kalau nyari yang bahasa Indonesia penyakit Alzheimer itu apa nah disini ada nah informasinya disini ada nah kemudian disini ada klasifikasi dan rujukan ya ada patentnya juga nah nah ini pato fisiologinya ya nanti bisa mengarah ke sana juga ya ke kode bank data proteinnya begitu nah disini ada juga obat misalnya rivastikmin ya rivastikmin adalah obat yang diminum secara oral untuk mengobati penyakit Alzheimer ya taraf rendah hingga medium nah jadi ini kita juga nanti bisa bandingkan ya dengan rivastikmin ya nanti akan kita bandingkan rivastikmin itu seperti apa efeknya dibanding molekul punya saya tersebut ya jadi ini bisa untuk perbandingan ini ya jadi rivastikmin jadi kita kita cari di pubgm juga ya di pubgm kita cari rivastikmin ini string ya tadi nah ini pubgm ya kita akan cari rivastikmin 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 nah rivastikmin ya ini ya jadi strukturnya ya udah ada patent ya patent nah ini patent udah ada patentnya juga ya aktif ya aktivitas aktif rivastikmin nah seperti itu ya nah kita akan nanti akan membandingkan ya membandingkan molekul saya dengan rivastikmin kira-kira masih bagus yang mana begitu ya yang jelas molekul target saya kan analitik antipiritik ya kita hanya pengen mengetahui ada gak khasiat lain begitu ya nah jadi kita akan melihat canonical smile-nya ya kalau belum ada nanti kita gambar sendiri gambar sendiri oh ada ini ya canonical smile ya jadi kita pengen tahu molekulnya nanti akan kita fundingkan ya sehingga kita akan buat molekulnya disini ya kita bersihkan kita copy paste kan nah ini adalah rivastikmin tadi ya sehingga ini bisa kita preparasi ya kita jadikan pH-nya 7,4 pH tubuh kita kita akan simpan molekulnya sebagai ligan 2D ya kita akan simpan klik save as sebagai rivastikmin ya rivastikmin kita 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 L semer di pertemuan pertama ya nah kita buat tadi rivastikmin ya rivastikmin min ya 2D titikm rv nah begitu nah sehingga ini akan kita apa sekalian kita bersihkan layar kita panggil rivastikmin tadi DA Alzheimer Pertemuan pertama jadi ada rivastikmin 2D MRV kita panggil ya ini kita jadikan 10 molekul 10 nanti akan kita dokingkan ya akan kita bandingkan dengan molekul saya ini akan kita simpan sebagai ligan ya sebagai ligan di E Alzheimer pertemuan pertama ini kita tripost ya kita akan jadikan ligan wall 2 nah supaya lebih informatif kita namain foldernya ya jadi kita di pertemuan pertama ini kita akan membuat ini folder untuk menguji apa rivastikmin underscore 1 ACC ya nanti akan kita dokingkan ini kita masukin aja rivastikmin kita masukin sama kode pdp-nya masih terbuka tidak mau kita tutup dulu sampai sampai sini ada pertanyaan sehingga nanti kita akan membuktikan ini akan saya copy disini nanti nanti akan kita bandingkan di pertemuan ini ya jadi kita bandingkan disini ya nanti di pertemuan keempat akan kita bandingkan molekul saya dengan rivastikmin seperti apa masih kalah atau bagaimana begitu ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjutkan tentang pembahasan tentang software-software begitu ya silahkan disini kalau gak salah ada 11 ya mahasiswanya Pak Saiful ya yang 11 ini pernah mendokeng gak ya sudah pernah melakukan molekul docking ini anak-anak saya malah mau script docking Pak oh ya atau mungkin pernah menggunakan autodoc atau vina begitu oh masih ini belum Pak kalau yang tahun lalu udah pakai oh ya jadi plan ini juga sudah banyak ya ini saya sedang dilaporin sama mahasiswa saya saya membimbing mahasiswa di WTASIM Semarang ya kemudian ada yang melaporkan Pak itu pakai sepur itu apa katanya lebih bagus begitu ya terus saya tengok jadi selama ini kita preparasinya pakai yasara ya preparasi protein sama refrikan pakai yasara yang gampang begitu ya nah kalau pakai sepur itu pakai coding ini saya sedang belajar coding kira-kira terlalu susah enggak nanti kalau misalnya memunginkan kalau sudah saya dapat ilmunya saya share lagi juga ya jadi sedang dikerjakan oleh Pak Satyo Nuriyati ini dengan coding nah coding ini memang tidak setiap orang suka ya termasuk saya saya biasa yang simple simple coding ini pakai coding sepur anjura under Linux atau under Windows nah itu under Linux itu makanya suka bikin agak repot karena Linux itu sehingga ini sedang dicoba sama Pak Satyo Nuriyati nanti kira-kira bagaimana karena Pak Satyo ini bisa merubah dari Linux ke Windows jadi dulu plan ini itu kan operasinya di Linux sama Pak Satyo Nuriyati karena istrinya dokter S.Natin itu ngambil S3 waktu itu laptopnya ganti bit64 nah bit64 ini Linuxnya nggak ada di webnya itu nah sehingga Pak Satyo ini memodifikasi yang dari Linux itu dirubah ke Windows bit64 nah sehingga jadi sangat simple yang tadinya berapa baris codingnya jadi dua baris nah kemudian kemarin iseng-iseng saya iseng-iseng itu apa penemuannya Pak Satyo ini saya coba ke PC bit32 eh ternyata bisa juga ya bagus juga ya nah ternyata untuk PC bit32 bagus juga sehingga Pak saya minta tolong ke beliau Pak kalau pakai sepur bisa nggak Pak preparasinya katanya kok lebih bagus pakai sepur gitu ya kalau pakai sepur nanti preparasinya protein dan reflekan itu pakai coding pakai sepur yasaranya itu hanya untuk menghitung RMSD begitu tapi untuk kali ini kita masih pakai yang model yasara untuk preparasi protein dan reflekan dan itu juga cukup bagus ya memang katanya lebih bagus pakai sepur ya silahkan Pak Hari malah yasara sekarang sedang dikembangkan sama prop NAD yang di WSD itu Pak ya untuk dia sangat menyukai yasara bahkan ya yasaranya berbayar ya ya yasaranya berbayar berbayar 5 jutaan ya saya ditawarin sama sama Envio Brawijaya saya belum beli yang berbayar ya saya masih pakai yang yang free karena pertimbangan saya kalau saya pakai berbayar kalau saya ngadakan workshop ini kan tidak semua orang apa apa namanya suka membeli barang 5 jutaan cukup lumayan sehingga kalau saya pakai yang berbayar nanti pesertanya harus pakai yasara berbayar kan repot sehingga saya masih mempertahankan yasara yang free ya nah jadi memang apa seperti itu begitu dan bagi saya ya silahkan Pak sudah pakai yasara yang berbayar belum Pak saya sudah registrasi sendiri yang dulu Pak hari ajar ini yang waktu kita jadi nanti dikirim sama yasara nanti jadi bagi saya sebenarnya dokeng ini hanya membantu ya jadi saya lebih fokus ke bagaimana saya nemukan obat yang bagus sehingga nanti hakimnya adalah hakimnya adalah uji in vitro atau in vivo begitu ya begitu jadi pendapatan itu bisa beda-beda saya punya teman di kampus itu selalu menyerang saya selalu menyerang saya karena jadi itu biasalah itu kan sportif gitu ya jadi beliau ini selalu menyerang Pak Pak hari kok gak dikasih muatan katanya proteinnya kok gak dikasih muatan kalau pakai moe yang berbayar hampir 40 juta itu ada muatannya gitu ya saya bilang sudah pernah saya coba pakai muatan sama enggak saya uji statistik itu gak berbeda bermakna jadi buat apa saya kasih muatan dan di Marvin ini kan liganya di setel PH nya 7,4 PH tubuh terus saya tanya nah disitu kayak kemarin kan Prof Ari Yanwar dari UI itu kan workshop tentang autodokvina juga ya terus saya tanya di autodokvina itu ada gak Pak nyetel kalau dokeng kita itu ada di PH tubuh kita simulasinya oh gak ada Pak nah artinya masing-masing sumber itu punya kelebihan dan kekurangan jadi kita gak usah gak usah jadi hakim ini paling bagus yang penting nanti dibuktikan envitronya atau envivo cocok gak kan gitu disainnya bagus kalau dibuktikan gak cocok kan percuma juga ya jadi gitu ya jadi biasa itu ya jadi tidak selalu setuju itu gak masalah ya jangankan kita ya Nabi Muhammad itu yang udah dijamin masuk surga itu juga masih di apa masih dibantah dikira orang gila kan apalagi kayak saya jadi wajar kalau diserang sana sini gak masalah gitu ya Pak Sebul dulu pemimpinnya siapa promotornya saya promotornya Prof. Selamat Ibrahim sama Ibu Sofi Damayanti oh iya iya tapi saya yakin ya saya banyak konsol ke Pak Hari kan dulu konsol ke Prof. NAD Prof. Pak Yusman iya jadi saya saya sangat terkesan sama Pak NAD Pak NAD itu kan penguji saya ya penguji saya Pak NAD itu penguji saya dan yang sangat terkesan apa yang sangat terkesan itu saya sudah lulus ya awalnya saya bikin proposal ya bikin proposal beliau pengujinya itu saya proposal saya itu dokeng itu untuk desain molekul saya gitu ya waktu itu sudah ujian sudah disetujui sudah semua penguji sudah setuju nah setelah saya bikin disertasi itu Pak NAD gak setuju saya gak bisa menyetujui dokeng untuk desain obat alasannya apa Pak Hari kan hanya pakai RMSD itu gak valid harus pakai entry factor 1% caranya ya dikasih molekul AKP misalnya 10 dikasih pengeco 70 ribu terus suruh dokeng kira-kira 3 bulan gak boleh mati listrik saya kan gak mau saya gak bisa menjamin listrik hidup terus 3 bulan sampai katanya sampai laptopnya beliau hancur saya gak mau akhirnya saya roba saya dikasih nasihat sama promotor saya Prof Umar ngalah aja dik ya untungnya saya desainnya gak hanya dengan dokeng tapi dengan kerapatan elektron sehingga saya desain saya dengan kerapatan elektron dokengnya hanya untuk menganalisis begitu nah Prof Umar mengasih nasihat saya sekarang Anda jadi mahasiswa harus nurut sama penguji nanti kalau sudah lulus terserah nah sehingga saya sudah lulus saya punya ide sendiri kenapa tidak dokeng untuk mendesain karena terbukti desain saya juga cocok begitu ya nah yang paling ter apa ter apa namanya terkenang itu apa jadi saya sudah lulus minta tanda tangan pada beliau Pak Enate mungkin Pak Saibul gak ngalami seperti saya ya bilang apa penguji jadi Pak Enate itu penguji bilang sama saya gini Pak Hari ada apa sebentar lagi saya mau publikasi oh iya bagus silahkan jadi wajar ya kalau promotor atau penguji mau publikasi yang tidak wajar itu beliau bilang gini saya mau publikasi disertasi Pak Hari mau saya patah-patahin coba jadi saya oh gak masalah Pak yang penting saya kan sudah lulus mau dipatah-patahin ya silahkan begitu ya jadi beliau ini memang unik ya unik sehingga mau mematah-matahkan disertasi saya nah Alhamdulillah disertasi saya satu molekulnya sudah ada yang berminat gitu ya tapi karena pending karena apa ada pandemi ini pending ya jadi ada industri pemilik industri Metisca Pharma itu ownernya itu tertarik ya nah sehingga saking tertariknya itu dia minta desain industri nah Alhamdulillah Prof Wahyudi dari Tani Kimia itu bersedia dan sudah ada itu sudah dikirim ke saya sudah berapa kali bertemu jadi dia sanggup membuat desain industri pada saat saya nanya Prof saya itu masih butuh ahli ekonomi untuk apa untuk menghitung secara makro molekul saya ini lebih murah dari parastamol saya makro kenapa karena parastamol pakai astat anidrat saya pakai urea sama-sama pakai para amnofenol saya bilang gitu nah sehingga secara makro itu molekul saya harusnya lebih murah nah tapi secara mikro saya butuh ahli ekonomi saya bilang gitu dan beliau malah bilang gitu Pak Hari nggak perlu nyari ahli ekonomi kenapa saya orang teknik kimia itu diajarin Pak jadi Pak Hari tinggal beres nanti saya hitungkan berapa US dollar diperlukan untuk membangun industri ini alat-alatnya sekian saya ada perhitungannya nanti gedungnya sekian begitu jadi saya sangat tenang begitu ya jadi Alhamdulillah belum dipatah-patahin sama Pak Enadim molekul saya begitu angka di lanjut Pak ini di chat sudah ada yang oh iya silakan ada recording saya lihat stop ya Bapak oh recordingnya baik kalau gitu recordingnya itu sebenarnya masih jalan ya dia itu untuk nyetop ya jadi nanti di di klik baru stop begitu di lokasi jadi recordingnya saya lihat stop itu stop itu masih jalan angkanya artinya dia masih merekam begitu ya jadi kalau di stop itu di klik begitu ya terima kasih nah sekarang kita lanjutkan ya kita lanjutkan dengan mengenal software ya awalnya tidak ada terus saya tambahin kelihatannya masih ada waktu sehingga kita akan ini apa akan melanjutkan dengan mengenal software ya ya Sarah Marvin CMD Planning PC Link Plus Pass Online Pass Online tadi sudah ya sering sudah PKCM Postar begitu ya nah Yasara jadi Yasara ini adalah untuk preparasi protein dan refrigan ya jadi sudah saya kirim tapi atas nama saya sehingga kalau yang pengen namanya terpampang nanti datang ke webnya ya kayak Pak Saiful nanti terus ngisi email terus nanti dikasih link ada namanya keren begitu ya nah kita coba lihat Yasara ya Yasara kita akan buka Yasara di desktop ya Yasara nah jadi Yasaranya ini masih free ya tidak berbayar ya jadi sengaja supaya apa supaya semua bisa apa bisa ikut ya kalau pakai berbayar nanti apa kuliahnya sudah bayar nanti bayar 5 juta lagi ya wah itu tidak setiap orang berminat untuk mengeluarkan uang 5 jutaan nah jadi ini Yasara ini untuk apa kita coba buka protein ya Yasara PDB-nya tadi kita buka ya tadi tadi ada apa biru-biru ini untuk ngeklik sebelumnya ya nah jadi ini kalau di E ini E nah jadi kita latihan dulu ya di Alzheimer tadi ini ya Alzheimer di pertemuan pertama ada Rivasikmin tadi ada kode PDB kita klik nah jadi ini PDB-nya ya PDB 1 ACC ya berisi tadi nah ini kalau untuk besar kecilnya klik kanan ya klik kanan terus digeser nah kalau mendekati kita besar kalau menjauhi kita kecil begitu ini yang paling kanan untuk muter-muter ya untuk muter-muter kemudian ada tombol di laptop ada tombol F1 F2 tergantung laptopnya ya ada yang pakai Fn ada yang langsung kalau punya saya langsung F1 F2 ini akan memberikan visualisasi yang berbeda-beda nah F1 F2 F3 dan seterusnya begitu nah seperti ini nah ini akan kita warnai ya jadi ligannya tadi akan kita warnai kita klik ya di bawah ada kita kasih color warna warnanya apa warnanya apa ini namanya ungu ya ungu nah jadi ungu jadi ungu ini adalah inhibiternya tadi ya inhibiternya ini bisa kita putar-putar nah kemudian kalau kita sorotkan ke bawah ini akan kelihatan asam-asam amino ya yang menyusun enzim tadi begitu ya ini kalau mau kita kasih apa namanya label bisa juga ya option efek view efek 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 kita label kita akan label residunya kalau kita mau label semua kita coba label residunya kita 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 oke nah ini residu name ya residu number serta label color color ya color kita label nya pakai apa pakai putih ya kita oke nah ini kode terlalu ruwet kalau di nah begitu ini tentang yasara jadi nanti yasara ini kita pakai untuk preparasi protein dan reflegan kemudian marvinnya kita pakai untuk preparasi ligan begitu sampai dulu ada pertanyaan belum ada nah sekarang kita ke marvin ya jadi kalau marvin itu bisa oke dari alzheimer pertuan pertama jadi pdp nya ini kita klik ya klik kanan suaranya putus maaf suaranya putus oh ya suaranya putus putus mungkin internetnya disitu bagus enggak ya di tempat saya kok bagus ya nanti mudah-mudah rekamannya jadi bagus ya karena disini jelas ya mungkin di tempat tembaknya ini yang kurang internetnya ya nah jadi disini kita akan membuka satu ACJ nah seperti ini nah jadi disini acilkulin esterase ya jadi disini kelebihan daripada apa namanya software marvin adalah mendetek nama enzim disini ya kalau yang ya syarat tadi tidak terdetek cuma kodenya kalau ini ada ya nah ini pernah membantu saya dalam hal apa saya mau nyari 3 ppo dan 3 pp0 jadi kena malam mencet o keliru mencet 0 nah itu ternyata beda pdp nya ya nah untung ada marvin apa space ini sehingga saya tertolong ya tidak salah ya jadi disini acilkulin esterase ada inhibiternya ya namanya takrin ya nah jadi kalau kita buka disini kita klik kanan th takrinnya kemudian kita zoom untuk pocket nah seperti ini zoom untuk pocket nah display nya liganya kita buat stick nah seperti ini nah nah seperti ini ya jadi nanti intinya docking kita ya karena ini kan berbasis docking ya jadi docking kita itu nanti ini kita copot ya ini akan kita copot jadi 10 kita masukkan lagi kita cari RMSD nya begitu valid di bawah 2 akter nanti kita punya molekul bisa kita uji disini begitu nah jadi disini Marvin bisa untuk apa namanya melihat juga ini apa pdp ya bisa untuk membuka pdp ini H2O nya nah bintang-bintang merah ini H2O ini CN nya CN A kebetulan sangat sederhana ya dp nya sangat sederhana jadi simple banget ya ada enzim ada inhibitor ada air ya dalam protokol docking air itu dihilangkan ya meskipun sebenarnya ada pelitian kalau airnya disertakan itu energinya mendekati energi yang nyata begitu sampai sini ada pertanyaan tentang software Yasara dan Marvin nah Yasara itu nanti yang apa yang eh Marvin Marvin yang satunya itu nanti untuk tadi ya untuk membuat ligan tadi ya jadi udah saya kasih contoh membuat 10 ligan dari Rivastikmin tadi ya begitu jadi ini tadi saya ulangi yang tadi nah ini Rivastikmin yang apa ligan 2D ya ligan 2D nah nah disini ya nah disini kelebihannya juga apa Marvin ini bisa membuat 10 molekul konformasi molekul yang energinya berbeda-beda ya kalau hipercam itu kayaknya cuma satu yang teroptimasi geometri ya kalau disini dari yang terstabil sampai ke yang kurang stabil bisa banyak ya jadi misalnya ini ya saya buat ini konformasi ya nah ini dari 10 bisa ya 100 kita coba 100 konformasi 100 jadi 100 molekul terstabil ya 100 molekul terstabil ya minta lisensi kita oke nah bisa ya ini 100 molekul terstabil kalau hipercam nggak bisa ya nah ini ya jadi seperti itu ada pertanyaan lagi silahkan ada pertanyaan silahkan jadi recordingnya tetap ya masih jalan ya recordingnya tetap satu setengah jam recordingnya sudah jalan ya nanti di akhir kuliah ada muncul ya setelah saya tutup kuliah nanti ada muncul disini hasil rekaman ada titik tiga di sebelah kanan atas bisa di klik save as langsung terdownload di tempat yang kita kehendaki begitu ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke software berikut ya jadi ya Sarah Marvin Binti CMD CMD ini hasil Pak Satyo Nuriyati jadi di laptop kita juga ada CMD tapi CMD nya ini sudah dimodifikasi sama Pak Satyo Nuriyati nah apabila tidak jalan CMD yang saya kirim itu bisa dijalankan dengan cara apa dengan cara mencari CMD bawaan di program file di C jadi mencari CMD bawaan terus kita copy di sampingnya di samping CMD yang saya kasih jadi bukan di replace tapi disandingkan begitu nah nanti salah satu dibuka nanti bisa buka bisa untuk docking begitu kemudian plan plan ini adalah apa dari Jerman plan ini programnya seperti ini bisa lihat sendiri saya linkkan dengan plan yang di Jerman nah jadi akan saya linkkan plan molekuler docking jadi plannya itu di bukan plan tanaman ya tapi kadang-kadang kalau kita apa ikut seminar dikira plannya plan tumbuhannya jadi ini jadi di Universitas Tübingen Tübingen atau apa bacanya ya nah ini karyanya ini orang-orang Jerman ini ya nah ini plannya jadi plan itu ini ya jadi lambangnya semut ya karena N nya itu semut ya jadi protein ligand N sistem jadi apapun reseptor kita itu nanti dalam mendokeng kita namai P protein jadi namanya program plan jadi protein ligand nah apapun obat kita itu kita namain ligand makanya namanya plan protein ligand N sistem N itu semut jadi disini ceritanya meniru perilaku semut perilaku semut menemukan makanan dari sarangnya jadi berbasis aco based engine jadi aco aco itu disini disebutin singkatan dari algoritma called and colony optimization ya begitu ini orangnya makan apa ya kok pintar ya pintar menirukan semut itu apa ya kita tinggal memakai saja nah disini adalah linux ya versinya adalah untuk linux ya jadi disini nah sama Pak Sato sudah di sudah dimodifikasi ya ke untuk komersial kesini kita gak komersial kita untuk disini ya nah jadi disini pakai apa plan mode screen plan config ya jadi pc ya plan config itu nanti dijadikan sama Pak Sato PC plan config singkatan disingkat PC underscore apa begitu jadi dockingnya outputnya akan bentuk reset jadikan docking nanti reset begitu nah ini beberapa kolaborasi beberapa referen yang ditulis ini beberapa studi menggunakan plan ya seperti itu nah disini ada yang sedang kami coba adalah sepur ya ada sepur nah disini ada sepur ini ya nah ini bahasa coding jadi saya sedang belajar ya nanti kalau lebih menguntungkan ya kita pakai beralih ke sepur tapi kalau lebih mudah yang yasara pakai yasara kita hari ini masih pakai yasara jadi structure protonation and recognize system jadi disini pakai coding coding nah disini masih pakai apa linux linux dengan win32 tersedia disini versinya nah ini yang sedang dimodifikasi sama pasatnya untuk bisa ke windows begitu ada pertanyaan sampai sini itu tentang tentang plan ya tentang plan yang berikut Ming Ming WM ini saya enggak tahu ya Ming WM ini kayaknya bawaan dari Sauno yang harus di apa namanya ditaruh di tempat kita mendokeng ya jadi nanti kita membuat volume namanya validasi 1ACJ itu disana nanti harus ada CMD CMD hasil Pak Satyo harus ada plan harus ada Ming kemudian harus ada PC PC itu plan config ini ceritaannya 4PYP nanti kita akan buat sesuai dengan kode kode kita kalau kodenya 1ACJ berarti nanti kita perlu buat PC 1ACJ titik TXT nah binding site-nya nanti dari hasil running docking begitu kemudian leak plus leak plus jadi kita sampai leak plus leak plus itu ada suatu software yang free juga kita tinggal ngirim ya ngirim email tapi yang diminta adalah email institusi ya jadi kalau apa speakers BTH mungkin punya email institusi nanti dikirim ke sana nanti dapat lisensi 1 tahun ya free ya saya punya apa namanya 1 tahun nah contohnya seperti ini ya jadi contohnya click plus ya jadi leak plus ini nanti berguna untuk apa membantu visualisasi hasil docking kita ya jadi hasil docking kita bisa kita visualisasi misalnya saya punya molekul itu molekul saya itu diikat oleh berapa asam amino dalam enzim tersebut nah berapa jaraknya dan sebagainya jadi ini pakai leak plus ini sangat enak ya kita hanya membuat PDB teoritis terus kita masukkan ya itu menjadi sangat enak nanti ya nah ini leak plus ini ya kelihatan ya leak plus nah dan ini banyak yang memakai untuk publikasi kita akan nyoba buka PDB hasil docking saya jadi saya waktu kemarin seminar internasional itu ISJC itu saya mendesain inhibitor tirosinkinase sebagai antikanker leukemia ya leukemia nah itu saya buat perbandingan seperti ini tentang apa webinar webinar ya saya cari folder-nya di mana rasanya berkemarin nah webinar ISJC jadi saya punya jadi saya punya memerintasanya saya ini reflikan jadi kita reflikan dulu ya jadi ini reflikan nama nama liganya itu Asanaptaridin Asanaptiridin kita running nah ini ya jadi cukup bagus jadi ini yang tebal ini adalah nama molekulnya nama obatnya namanya inhibitor tirosinkinase ya Inhibitor tirosinkinase namanya Asanaptiridin ya Asanaptiridin nah ini yang yang hijau-hijau ya simbolnya hijau penil alalin 513 ini adalah asam amino yang berinteraksi langsung dengan inhibitor tersebut ya jadi ini kelihatan ada molekul ya yang garisnya lebih tipis dibanding yang ligan ya itu bisa diatur ternyata ya aslinya gak seperti ini aslinya semuanya sama terus saya pikir kok gak enak ya harus melotot gitu kalau mau nengok molekul kita harus melotot sehingga supaya gak melotot molekul ligannya saya besarkan nah sehingga menjadi enak seperti ini ya sehingga yang tebal ini adalah molekul inhibitornya yang kecil-kecil adalah asam amino bagian dari enzim tirosin kinase nah yang hijau itu adalah yang interaksinya langsung ya jadi ini berinteraksi langsung dengan obatnya jadi ada penil alalin 513 histidin 492 ya kemudian yang gerigi-gerigi ini adalah ikatannya hidropop ya hidropop walaupun kecil mungkin juga menyumbang sehingga dicantumkan disini nah sehingga nanti untuk visualisasi itu bisa kita selain gambar bisa kita buat bentuk tabel kira-kira yang interaksi hidropopnya asam amino apa aja yang interaksi langsung itu dengan ligannya apa saja nah disini ada berapa penil alanin 1 histidin 2 ya kemudian asparagin 3 asparagin lagi e ya aspartat ya aspartat 4 ya kemudian yang hijau lagi mana lagi ini serin 5 ya 6 ya jadi ada 6 asam amino yang langsung berinteraksi sementara yang lain adalah membentuk ikatan hidropop nah sekarang kita lihat molekul yang saya desain seperti apa nah kita akan buka lagi kita sandingkan nanti ya replot jadi sebelumnya kita sudah membuat PDB nanti kita ajarin di kuliah pertemuan keberapa kita ajarin cara membuat PDB nah ini jadi ini saya browsing ini kemudian ada webinar ada ISTC dari sisi eh bukan dari sisi ya maju lagi burun habagama ya 5 LMA ya nah ini ano ano tarani nah ini molekul apa saya ya nah kita bandingkan ya nah jadi yang kiri ini adalah asanaptiridin ya asanaptiridin itu apa namanya obat yang sudah dipatenkan ya udah untuk obat anti kanker darah putih anti leukemia nah disana tapi ada efek samping genotoxik ya sehingga saya mendesain molekul harapannya tidak genotoxik begitu ya nah molekul saya seperti ini ya jadi seperti ini ya kalau kita bandingkan nanti bisa kita buat list ya nah tadi disana ada 6 ya yang hijau nah punya kita ada berapa ya punya saya kita hitung coba ini ada aspar aspar asparagin atau aspar ya itu 4 9 4 1 kemudian ada leusin ya 1 2 kemudian ini juga 3 ini hijau juga ya 3 kemudian ke sini ada hijau 4 ya disini ada hijau lagi 5 ya ada 5 ya ada 5 kira-kira seperti itu ya jadi selisi 1 ya nanti bisa kita lihat nah yang jelas dari segi uji statistik ya itu molekul saya ini sama ya sama baiknya dengan asanaptiridin nah sehingga harapannya molekul ini bisa kita sintesis ya karena saya kalau medisian molekul yang gampang satu step langkah gitu ya ini saya buat dari B2O3 dengan ini ya ini para aminovenol yang ini 4 amino naftol begitu ya nah kita satu sangka reaksi sehingga nanti kita bandingkan uji statistik dengan uji skor dokeng ternyata secara statistik T hitungnya lebih kecil dari T tabel sehingga kesimpulannya adalah prediksinya molekul saya ini sama efeknya dengan asanaptiridin kelebihannya apa yang asanaptiridin jelas mempunyai efek samping genotoksik nah punya saya ini belum diketahui ada harapan molekul saya lebih baik dibanding asanaptiridin begitu sampai sini ada pertanyaan silakan masih ada sekitar 10 menit ya kita bisa diskusi ada pertanyaan di sini jadi kita sudah sampai ke leak plot ya kita lihat lagi software yang belum kita bahas leak plot tadi pas online sudah ya string sudah pkcsm pkcsm jadi pkcsm jadi kita akan memprediksi adpad adpad jadi kayaknya ada linknya prediksi admet jadi ini jadi ini pakai ini atau saya ambilkan ini saya ambilkan apa pkcsm pkcsm prediksi admet ya jadi ini prediksi admet ya pkcsm teori ini saya copy saya saya caruh di pertumbuhan pertama nah sehingga kita prediksi admet dan saya mulai ya jadi jadi syaratnya adalah kita punya struktur ya struktur nah ini softwarenya namanya pkcsm ya pkcsm nah ini nanti akan kita buka ini ya nah jadi ini adalah prediksi small molecule pharmacokinetic properties using graph based signature ini yang 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 nanti kita akan melihat nilai-nilai itu parameternya seperti ini ya jadi ada absorpsinya pakai model ya CACO 2 permability apa itu CACO2 adalah suatu cell line ya dari human epithel colorectal adeno carcinomasel nanti ada angka-angkanya ya kemudian ada intestinal absorption bagaimana menginterpretasi nah ini nanti ada angka-angkanya terus kita lihat interpretasinya ya jadi kalau absorpsi kurang dari 30% itu dianggap absorpsinya buruk begitu ada kelarutan nanti langsung keluar satuan log mol per liter begitu ya nah ada P-glicoprotein sutra dan seterusnya ya jadi ada ini ada permeabilitas kulit nah jadi dianggap apa rendah permeabilitas kulitnya kalau mempunyai log KP lebih besar dari minus 2,5 volume distribusi nah ini ada volume distribusi di manusia ya ini menggunakan 670 obat ya datanya terus di resume sama yang penjurnal ya nah tinggi apabila ya apabila di atas log VD-nya lebih besar dari 0,45 bisa diprediksi apakah molekul kita bisa menembus membran barier otak bisa menembus otak enggak nah itu kalau nilainya lebih kecil daripada minus 1 itu dianggap distribusi ke otaknya itu rendah ya kalau lebih besar dari 0,3 itu adalah bisa menembus membran otak dan seterusnya nanti ada metabolisme apakah dia hipotoxic ya nanti bisa terprediksi disini nah seperti itu dan seterusnya nah sehingga kita akan praktek ya akan kita ini ya dan kita buka linknya ada pertanyaan sambil nunggu loading nah kita sudah loading ini nah kursor ini faktornya mau habis ya ini sedang loading PKC SM nah nah jadi PKC MN prediksi small molecule pharmacogenetic using nah kita akan prediksi PKC MS ya nah kemudian kita akan memasukkan canonical smile aja disini ya kita akan mengetes replikanya asanaptiridin tadi ya jadi kita akan buka ya kita buka molekul ya molekul dari asanaptiridin ya jadi yang webinar aja ya nah jadi yang webinar ya webinar kemudian ESCC validasi ya validasi tidak ada ya kita lihat ke validasi ini pertemuan sebelumnya UBB ya UBB 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 jadi kita akan memanggil itu apa replikanya ya atau liganya oh ini replikanya kita akan memanggil replikanya nah seperti ini nah ini kalau ada yang merah ini harus dibetulin dengan mengklik dengan atom yang sama ya sampai sini ada pertanyaan nah ini akan kita copy canonical smile ya jadi edit select all kemudian edit copy as smile dan kita kembali ke tadi ya PKC SM ya tadi nah ini ya jadi kita masukkan ke sini kita control V nah kalau sendiri-sendiri pakai sini ya absorpsi distribusi metabolisme ya kalau mau langsung langsung admit kita klik karena waktunya terbatas kita langsung ke admit nah jadi di dalam PKC SM ini terlihat nah ini molekul dari asanaptiridin ya di sini strukturnya seperti ini ya nah jadi canonical smile itu kode nanti kalau kita pastikan keluar struktur seperti ini ya jadi ini yang namanya asanaptiridin obat anti-leukemia nah kita lihat ini sedang running sedang menghitung ya nah sampai sini ada pertanyaan sambil menunggu running ya running nah bagaimana water solubility kelarutannya bagaimana CaCO2 bagaimana hipato toksik atau enggak nah ini jadi prediksi nilai prediksinya sudah keluar ya nah nanti untuk menilai pakai nanti saya kirim nanti PPT-nya tadi saya kirim artinya apa nilai-nilai ini begitu nah jadi ini sampai sini jadi untuk bisa menilai kita harus memakai tadi pedumanya tadi angkanya begini artinya apa begitu ya jangan running ini ya ekresi ekresinya gimana total clear-nya gimana ya sedang menghitung ya jadi orangnya pintar ya yang bikin program ini ya jadi jadi kita sebelum melakukan pelitian kita sudah bisa memrediksi molekul saya ini toxic enggak kira-kira hipato toksik enggak begitu ya jadi sangat enak ya tidak enaknya apa tidak enaknya kalau kita punya molekul mau daftar itu belum ada peraturannya ya jadi saya masih menunggu saya punya molekul bagus gimana mau daftarkan jadi BBO bahan-bahu obat formulirnya seperti apa sehingga nanti kita enggak sia-sia nanti formulirnya kita teliti profil farmakokinetik taunya formulirnya enggak perlu kan jadi makanya itu harus apa harus jelas yang mau diminta apa ya jadi saya sakitnya itu sebenarnya molekul saya itu untuk bahan-bahu obat konsumennya itu seluruh industri di Indonesia supaya membeli alkitika untuk menyandingi paris tamol atau menyaingi jadi memang tidak gampang ya karena paris tamol itu menibutinya industri farmasi di seluruh dunia mau kita geser jadi bukan pekerjaan yang mudah mudah-mudahan berhasil karena mungkin ada banyak mafia di sana nah ini ternyata hipah tutup toxic yes jadi asanaptiridin yang jadi obat leukemia itu ternyata hipah tutup toxic jadi seperti itu jadi ini contohnya seperti ini ada pertanyaan kalau tidak kita lanjutkan lagi yang terakhir apa ya silabus tadi ekosar yang terakhir adalah ekosar jadi ekosar ini saya dapatnya dari Pak Ruswanto ya Pak Ruswanto dari stikes Pak Ruswanto dari BTH juga ya ya Pak Pak Saibul betul Pak jadi jadi saya dapatnya dari Pak Ruswanto mungkin Pak Saibul sudah tahu ekosar sudah sering pakai Pak kalau ekosar sudah ya jadi begitu tidak perlu ya tidak perlu ya karena ada mahasiswa di sini ya mungkin masih perlu ya supaya nanti bisa jadi saya dapatnya dari Pak Ruswanto ini ya ekosar terima kasih Pak Rus yang sudah berbagi berbagi software ya ya jadi kita terakhir kita akan menu ekosar ekosar kita kembali ke apa ke ini buji T oksisitas nah ini ya jadi mungkin peserta lain juga perlu ya walaupun Pak Saibul sudah sering ya kita ini berbagi dengan yang lainnya ada pertanyaan sampai sini mungkin bu siapa yang ikut saat ini siapa yang hadir ya Mbak Amelia puna ni puna ni puna ni hadir enggak ya puna ni jadi ada Mbak Hilmi nanti ada rekaman nanti ya nanti bisa nengok nah kita akan lihat apa program ya program ekosar nya ekosar jadi memprediksi apa LD50 dan EC50 ya nah ini juga berbasis smile canonical smile ya nanti kalau saya ada yang salah diralat ya Pak Saibul saya soalnya baca sendiri mudah-mudahan tidak salah kalau saya mohon diralat sama Pak Saibul nanti ya nah disini inputnya juga canonical smile ya canonical smile nah jadi akan kita pastikan yang tadi ya yang tadi kita pastikan aja masih ada enggak tidak ada ya berarti kita harus mengulang ya jadi Asana Piridin tadi kita ulang ya kita copy canonical smile select all copy as smile ya kita pastikan disini kontrol dan kita submit nah disini ada ikan yang mencelat ada ikan yang mencelat kita lihat hasil analisisnya nah jadi Asana 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 Tiridin tadi ternyata disini ada gugus Alifatik Amin nah kita lihat disini ya nah ternyata di ikan LC50 nya itu konsentrasinya miligram per liter itu 21,2 kemudian di Dabnit itu LC50 nya 2,74 nah menurut jurnal ya yang didapat dari Pak Ruswanto itu kalau di bawah 100 itu LC50 nya termasuk toxic ya jadi tadi ya antileukemia tadi sebenarnya toxic ya makanya tadi terus kita desain molekul boron hawa gama harapannya supaya tidak toxic ya nah disini green alga EC50 efektif konsentrasi 50 1,93 jadi cukup apa antara dosis efektif konsentrasi EC50 dan LC50 dekat ya jadi 1,9 dengan 274 jadi jendelanya sempit ya jendela terapinya terlalu pepet makanya berbahaya sebenarnya ya jadi ini untuk menganalisis bahwa kita memerlukan obat baru nah makanya tadi saya mendesain itu tadi nah akan kita coba kita masukkan ya molekul desain saya akan saya masukkan ya coba kita tes ya kita bersihkan layar kita buka molekul saya ya molekul desain saya adalah boron napakama yang terbaik ya kita coba rapikan nah kita coba edit select all edit copy sebagai smile file nah kita akan coba masukkan disini control fail nah ikannya mencelat sudah mencelat ikannya kita lihat ya dalam vis LC50 nya adalah 332 jadi lebih bagus dibanding atau lebih aman dibanding asana tiridin tadi yang dibawah 100 kita di atas 100 ya 332 sementara di dark need LC50 nya adalah 6,03 x 10 pangkat 3 ya nah jadi toksisitasnya cukup aman ya begitu ya sementara LC50 itu untuk green RG 36,9 ya jadi kalau untuk dosis efektif LC50 dengan LD50 jaraknya cukup tinggi ya jadi cukup aman ya jadi harapannya molekul kita ini ini ada V0 ya gugusnya V0 itu harapannya lebih bagus dibanding asana tiridin nah jadi seperti itu kira-kira hasil kuliah kita malam ini ya jadi kita tadi menganalisis desain boron apagama dibandingkan dengan asana tiridin sebagai obat apa anti rekomia begitu asana tiridin ya tadi nah ini kemarin yang saya presentasikan ya secara cepat aja ya 5 menit ya jadi ini kemarin saya presentasi ini ya dan saya jadikan kuliah online ya jadi desain boron apagama sebagai tirosin kinase inviter ya nah jadi ini genotoxik ya asana tiridin asana tiridin itu referen dari itu tirosin kinase enzim tirosin kinase ya nah jadi ini molekul saya ini ya dan softwarenya ini metodenya hasilnya seperti ini ya ini validasinya cukup bagus 0,38 cukup valid ya kemarin ada seminar internasional di ISCC itu RMSD-nya 4, ya jadi gak valid itu ya jadi saya saya WA saya kasih nomor WA beliau tidak tidak mau ikut kuliah ya jadi sayang sekali jadi kalau dokeng RMSD-nya 4 itu kan tidak tidak baik begitu nah ini apa asana tiridin dan boron hapagama ya untuk membedakan kita ini posenya untuk membedakan kita ujite ya ini di dalam MOE MOE-nya berbayar nah ini dengan liflore tadi ya nah ini kalau ini dengan MOE ya dengan MOE 2008 itu ada 15 asam amino yang sama ya dimana di asana tiridin itu ada 4 ya ada 3 tambahan asam amino di boron hapagama ada 4 begitu ya nah kita uji statistik ya kita uji statistik ini kita uji T uji T ternyata T hitungnya harga mutlaknya 1,39 itu lebih kecil dari T-tabel dengan taraf kepercayaan alpha 0,005 ya jadi 995 betul dari 1000 nah jadi disini tidak ada perbedaan yang bermakna antara molekul saya dan asan tiridin begitu jadi kesimpulannya berdasarkan molekul doking itu boron hapagama potensi sebagai anti-kanker untuk menggantikan asan tiridin begitu ya itu kira-kira yang bisa saya sampaikan nah demikian ada pertanyaan nah jadi hari ini kita sudah jadi 2 jam lebih 11 menit terrekam mudah-mudahan yang tidak bisa masuk kuliah itu nanti bisa muter ya muter atau download rekamannya setelah selesai kuliah nanti ada disini ya mudah-mudahan karena sinyalnya kayaknya di tempat saya bagus ya mudah-mudahan rekamannya lebih jelas sehingga ya beralangan masuk atau ada acara lain bisa mendengarkan rekaman dengan baik begitu ada pertanyaan percataan juga boleh Pak Saiful mungkin ada tambahan yang lain Mbak Sofya Buneni gak ada bagaimana cukup malam ini kuliahnya halo cukup Pak baik ya jadi kalau gitu karena waktunya sudah lebih sudah lebih ya lebih 13 menit terima kasih atas kehadirannya ya mudah-mudahan nanti yang tidak jelas bisa lihat rekamannya menjadi jelas sehingga sekarang selasa hari Kamis kita kuliah ketemu yang kedua ya begitu mohon maaf bila ada kesalahan terima kasih Pak Saiful sudah membawa bela tentara untuk ikut kuliah saya ya terima kasih Pak jadi kita ketemu lagi kawan Pak hari Kamis oh siap terima kasih Pak ya sama-sama saya akhiri Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya lihat selalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak terima kasih Pak sama-sama recordnya nanti mungkin langsung dimaksa ke situ Pak iya bisa langsung di ini begitu selesai nanti muncul di chat di chat akan muncul recordnya sehingga bisa kalau di Skype ini tersedia satu bulan satu bulan sehingga kita bisa apa namanya mendownload atau memutar begitu ya baik kalau gitu saya tutup recordingnya akan saya hentikan pas 2 jam 14 menit segera akan muncul